Musik Tempat di mana saya berdiri ini adalah Simpang Empat Kentungan, salah satu titik kemacetan di Yogyakarta. Pagi dan sore hari adalah waktu di mana kendaraan akan mengular panjang. Namun bisa jadi tidak lama lagi Simpang Empat ini akan kembali lancar dengan dibangunnya Underpass. Benarkah pembangunan Underpass di Simpang Empat Kentungan menjadi satu solusi untuk menyentuh akad kemacetan yang terjadi setiap harinya. Musik Dalam kurun waktu satu tahun ini, Simpang Empat Kentungan Sleman akan memiliki wajah baru. Mobilitas masyarakat yang cukup tinggi di kawasan ini membuat kendaraan selalu mengular panjang saat pagi dan sore hari di jam-jam sibuk. Kondisi ini akhirnya ditangkap Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kementerian PUPR untuk mengupayakan satu solusi pemecah kemacetan, yakni pembangunan Underpass. Gayung bersambut pembangunan Underpass pun dimulai 14 Januari ini, dengan target penyelesaian hingga akhir tahun 2019. Jalur Underpass Kentungan akan dibangun sepanjang 540 meter mulai dari jalur ringrut Jalan Pajajaran Sisi Timur ke Barat, dengan bagian tertutup sepanjang 180 meter dan lebar 15,5 meter. Berbeda dengan jalur Underpass Jombor, jalur Underpass Kentungan akan dibuat dengan dua bagian jalur. Proses pembangunan Underpass Kentungan akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, pembangunan di sisi sebelah barat Simpang 4, dan tahap kedua di sisi timur Simpang 4 Kentungan. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mencatat, total lahan warga yang terdampak proyek ini seluas 2.800 meter persegi. Proses pembebasan tanah telah selesai dan kini memasuki tahap sosialisasi dan pembongkaran. Tapi emang daerah sini ini macet banget ya Pak? Kalau jam-jam pagi, pulang kerja gitu emang macet banget ya? Kalau sore ya, kalau pagi nggak, nggak pasti, belum tentu. Berarti ada Underpass ini cukup lancar nanti ya Pak? Lancar, mudah-mudahan lancar. Ya bagus saja, biar lalu lancar-lancar, tidak macet-macet terus. Tapi emang kondisi sini macet ya kalau pagi? Ya kalau menurut saya, malah lebih baik untuk ke depannya. Lebih baik ya. Yang penting tidak menurut apa namanya, mengganggu jualan-jualan. Ya lebih bagus saja. Lebih bagus saja, iya kan untuk mengurangi pacat orang-orang datang. Lantas benarkah pembangunan Underpass Simpang 4 Kentungan? Benar-benar bisa menjadi salah satu solusi atasi kemacetan di Yogyakarta? Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik Pustral UGM, Iwan Pujariyadi menerangkan. Pembangunan Underpass Kentungan dirasa kurang efektif jika tidak dibarengi dengan fasilitas pendukung dan kebijakan lainnya. Tapi kalau hanya itu satu-satunya yang dilakukan, itu hanya menurut saya akan tinggal menunggu waktu. Pada waktu saya tidak tahu, itu terkait dengan nanti pertambahan kendaraan. Jadi tinggal menunggu waktu itu akan terulang lagi kemacetan seperti itu. Karena akarnya itu belum, belum tertangani. Salah satunya itu misalnya kebijakan penanganan mengenai permintaan transportasi. Salah satunya adalah seperti yang sudah banyak disampaikan oleh para alih, terkait dengan angkutan umum masalnya. Kemudian terkait dengan pembatasan atau istilahnya pengembangan kawasan berdasarkan daya dukung. Sebagai contoh kan gini, ini berandai-andai misalnya underpass kentungan itu sudah jadi, sudah beroperasional, jalannya lancar. Faktanya, di belahan yang lain, misalnya kayak di Jakarta, ada pembangunan underpass awalnya lancar, kemudian habis itu macet lagi. Karena itu mesti mulus orang untuk menggunakan kendaraan melewati daerah itu. Karena akarnya itu kan belum tertangani. Pada kasus kita di Jogja dulu pembangunan jombor, itu awalnya lancar. Sekarang sudah mulai terlihat ada peningkatan volume yang ada di sana. Itu tadi akarnya itu kan yang pertama, permintaan mengenai perjalanan itu kan belum kita sentuh. Salah satunya kan gini, misalnya, parkir ini belum tersentuh sama sekali. Baik dari sisi tarifnya maupun pengaturannya. Karena saat ini harusnya kalau memang keberbiakan kita terhadap angkutan umum, berarti kan harus ada tidak hanya yang penting ada angkutan umumnya, tapi yang jelas juga untuk orang beralih ke angkutan umum itu ada insentif apa? Parkir seribu, naik angkutan umum pulang pergi enam ribu. Kan tidak imbang. Terus yang kedua, angkutan umum kita, misalnya kayak Trans Jogja ini, itu menurut saya pribadi kan ada kontradiksinya. Kapasitas sarananya itu bisa menampung kalau bis kecil itu sekitar empat puluhan. Tapi halter kita untuk menampung sepuluh orang saja, itu full. Boleh enggak saya mengartikan, artinya yang naik angkutan Trans Jogja, itu ya sepuluh saja. Karena di sisi lain sarana yang untuk orang naik itu hanya disiarkan sebesar itu. Lebih lanjut Iwan Pujaryadi menjelaskan bahwa kebijakan dan fakta yang terjadi saat ini secara tidak sadar menyebabkan orang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi masal. Hal ini yang harusnya menjadi fokus dari pemerintah. Cuma kalau itu hanya satu-satunya yang dilakukan, ya itu tinggal dunggu waktu akan macet lagi, nanti kita akan membuat jalan baru lagi, dan itu akan macet lagi, itu kan kita sudah punya contoh, Jakarta. Kurang tinggi apa flyovernya, kurang dalam apa underpassnya, tapi kan semua jadi macet. Karena itu kalau bahasa saya, itu kan memfasilitasi keinginan masyarakatnya. Kebutuhan masyarakatnya itu adalah pergerakan dari tempat asal saya ke tempat tujuan. Itu difasilitasi oleh pemerintah. Tapi keinginan saya, saya ke sana itu saya kenal anggota pribadi, karena saya pengen. Makanya menurut saya, untuk angkutan umum kita bisa optimal, ya harus ada insentif-disinsentif. Misalnya salah satunya, kalau jaluk terpaksanya jalan ada parking on street, kalau yang dilintasi angkutan umum, parkirnya lebih mahal. Itu kan fair. Ada pilihan, kalau kamu tidak mau parkir mahal, naiklah angkutan umum. Tapi kalau kamu mau, naik ke darah pribadi, ya parkirnya sekian. Sekarang kan tidak. Parkirnya murah, tapi kita diminta naik angkutan umum. Nah ini kan, pilihannya tidak enak sama sekali, atau enak sama sekali kan gitu. Tentunya pembangunan underpass di simpang 4 kentungan ini, dirasa kurang efektif, jika tidak dibagi dengan kebijakan, dan juga fasilitas yang lain. Kebijakan ini maksud, adalah bagaimana pemerintah, mengelola pergerakan atau mobilitas masyarakat, dari satu wilayah, dengan menggunakan sistem zonasi, maupun dengan manajemen transportasi umum, yang memadai. Karena jika tidak demikian, bisa jadi, 2 atau 3 tahun mendatang, kawasan ini, akan kembali padat. Christian Anditya, Jamaluddin, Jogja TV.